Tendangan Untuk tendangan ada beberapa Teknik dan cara juga Yang Yang pertama ada teknik Tendangan sabit Untuk tendangan sabit, kaki kiri atau kaki kanannya Gimana kitanya yang mau menendang Jika kaki kiri di depan Berarti akan menendang kaki sabit Kaki kanan sabit Nah, untuk tersara Tersaraannya ke arah perut Enggak boleh ke kepala Enggak Enggak boleh kaki Jadi, anaknya ini kan seperti ini Nah, nanti tendangannya Jangan lupa, kakinya juga diputarkan Biar badan kita Tidak 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 cedera Di atap pinggir Atau ngepauk ini Nah, jadi Pas gini, kita diambil Jadi, diambil Terus kan setelah gini Lalu tendangkan Lalu tendangkan Jadi, ke arah ini Ke arah perut Terus, yang itu kan baru satu Itu tendangan sabit Lalu ada tendangan teh Untuk tendangan teh Kita Menghadap ke depan Tetapi Jadi, kaki kanan Dimajukan Jadi, tendangan teh juga ada beberapa Ada bagian step Ada yang juga tidak Tapi, kalau bagian step Kita memakai step satu Sama langsung kedua Langsung tendang lurus Nah, tapi kalau Misalnya Kalau mau langsung Jadi, kita langsung gini aja Ini Itu baru tendangan teh Terus tendangan Oh, tendangan lurus Kalau untuk tendangan lurus Tendangan lurus Sama seperti tendangan Sabit Tetapi Kita bukan Memakai pinggang Tetapi pakai ayunan Ke arah depan Jadi Mengangkat bagian lutut Kaki kanan Seperti ini Sudah Baik 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 Itu masalahnya Semuanya badan Ya Jadi, kalau Jumat Banyak ini Sebenarnya Kalau jurus Jurus Masalah Kalau jurus Kalau jurus Kita nanti Ada latihan jurus Yang durus Tapi kalau Bertanding Yang asli Kalau Sepaling Aturannya ada Dari mana Kalau aturan Itu Di sini Tetapi kan Itu Diaturan 2013 Nah Untuk aturan Sekarang Jadi Kita bisa Memakai Kalau Kalau Di Sekarama Bisa Seenaknya Jadi Kita Yang dulunya Tidak bisa Menarik Baju Lawan Atau Menarik Apapun Itu Dari lawan Tapi Pelaturan Sekarang Sudah Disahkan Dan Sudah Dilegalkan Di Negara Thailand Terusnya Apa lagi Thailand Filipin Sama Apa Memang Baru Lima Negara Yang Sudahkan Oleh Pelaturan Nah Di Indonesia Menerapkan Aturan Baru Terus Langsung Pelan Nah Jadi Yang Intinya Tersarang